Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedaulatan Rakyat Sahabat semua Hari-hari ini terus setiap hari Adi-adi kita mahasiswa Tanpa patah harang Terus menggelorakan semangat Turun ke jalan meminta pemerintah Membatalkan kenaikan BBM Ya ini harus diperjuangkan Semangat buat adi-adi mahasiswa Tentu bukan hanya mahasiswa ya Dari kalangan buruh pun akan turun juga Katanya hari ini Mudah-mudahan lancar semuanya Dan pemerintah mendengar apa yang dirasakan Oleh rakyat jelata Pemerintah merasakan Sehingga mampu mengoreksi kebijakannya Demi rakyat Dan apa yang terjadi pada saat mahasiswa Berpanas-panasan Berpeluh keringat untuk meneriakan Permohonannya Agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM Tentu di gedung DPR ya Demonya Di dalam gedung DPR Mereka sedang asik-asik Nyanyi-nyanyi Luar biasa ini ya Kita lihat saja deh videonya Kami seluruh peserta sidang dan undangan Mengucapkan selamat ulang tahun Untuk Ketua DPR Ibu Dr. Honoris Kausa Puan Maharani Semoga panjang umur Sehat dan sukses selalu Serta dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbah Alamin Mari kita nyanyikan bersama Lagu Selamat Ulang Tahun Untuk Ketua DPR Terima kasih Kepada Ibu Bapak Mudangan Oh Ulang Tahun Puan Maharani Luar biasa Kompak sekali ya Hebat anggota DPR Luar biasa Terhebat seluruh dunia Dan akhirat Oke kita simak kabarnya Dari suara.com Dicari masa buruh Tolak BBM Ketua DPR Puan Ternyata asik Rayakan ulang tahun Setel lagu jamrut Dirapat Paripurna Hari ini Wah laginya yang kayak gitu ya Waduh Kacau Kacau Suara.com Masa buruh yang menggelar aksi Ujuk rasa menolak Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi Di depan kompleks Gedung Parlemen Senayan Meminta bertemu Dengan ketua DPR Puan Maharani Pada Selasa 6 September Emang pernah gitu Puan datengin pendemo Rasanya enggak deh Namun hingga memubarkan diri Puan yang memimpin jalannya rapat paripurna Dalam rangka HUD Ketujuh-tujuh DPR RI Dan penyampaian laporan kinerja DPR RI Tahun sidang 2021-2022 Tak kunjung Menemui masa aksi Kalau mendatangi masa aksi Saya kira Bagaimana nanti pengamanannya Harus ada yang Bawa payu Ajudan kiri kanan Pas pampres Berangkali kan Anak mantan presidennya Ketua DPR pula gitu Belum nanti Make upnya luntur Ya tapi di luar hal itu Tentu Saya kira Tidak ada nyali Dari seorang Puan Untuk berani mendatangi Para pendemo Ada beberapa pejabat yang berani Kita enggak perlu sebutin namanya Usut punya usut Dalam rapat tersebut Puan yang berulang tahun Pada hari ini Kemarin maksudnya ya Mendapat ucapan selamat Dari para anggota Dewan Dan para undangan Yang hadir di ruang sidang Di Gedung Nusantara 2 Gedung Nusantara 2 itu Mega sekali ya Saya pernah sekali itu kesananya Ya masuk ke dalam Maksudnya kalau di luar Sudah beberapa kali Wih Keren deh Nyaman Harum Bersih Tidak seperti rakyatnya Bahkan ucapan selamat ulang tahun itu Disampaikan melalui pengeras suara Oleh salah seorang Di ruang rapat Kayak di Kafe-kafe aja kali ya Atau di Mana ya Yang Seperti bukan ruangan Yang Resmi begitu Ini gedung kehormatan loh Gedung terhormat Saya kira gak sepantasnya itu Siapa Saya gak tahu itu siapa yang memiliki ide Sampai mengeluarkan suara jamrud itu Buat jamrudnya sih Saya senang ya Kami seluruh peserta sidang dan undangan Emang ini main claim aja nih Seluruh Bisa jadi gak semua ini Mengucapkan selamat ulang tahun Untuk ketua DPR Ibu Doktor Wih Doktor ya Honoris Kausa Oh Honoris Kausa Itu biasanya Apa ya Gelar kehormatan Bukan karena menempuh pendidikan S3 ya Ibu Doktor Honoris Kausa Puan Maharani Semoga panjang umur Sehat dan sukses selalu Serta dalam melindungi Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Doanya sih kita aminkan ya Tutur seorang Dari pengeras suara Sontak ucapan itu Membuat Puan yang duduk di kursi pimpinan Menjadi tersipu Puan tersenyum gembira Semari mengucapkan terima kasih Lewat gestur tangannya Sesaat kemudian Masih dari orang yang sama Di pengeras suara Terdengar permintaan Untuk menyanyikan Lagu selamat ulang tahun Untuk Puan Wow Mari kita nyanyikan bersama Lagu selamat ulang tahun Untuk ketua DPR Kayaknya baru sekarang ya Gedung Dewan yang terhormat itu Dipake yang begini-begini nih Nyanyi ulang tahun segala macem Bukannya gak penting Tapi memang gak penting Untuk dilakukan di acara Gedung Ruang Terhormat Yang resmi itu Ya kalau mau Di rumahnya sendiri Silahkan lah Sewa cafe Hotel-hotelnya gitu Ya mau ngomong-ngomong saja Uangnya kan tidak berseri Kayaknya ya Tapi tidak untuk Di gedung Rapat Paripurna Saya Kecewa Sebagai rakyat Dan saya jauh lebih kecewa Ketika Itu nyanyi-nyanyi Senang-senang Di luar ada Demo mahasiswa Yang berpeluh keringat Yang barangkali berhadapan Dengan polisi Tameng yang sangat kuat Barangkali juga Dengan air yang Memancar sangat keras Sangat miris Sangat kontradiksi Ada pun lagu Yang diputar di ruang sidang Ialah lagu dari Jamrud Dengan judul Selamat Ulang Tahun Taplak dendangan musik Dari Jamrud Membuat semua Anggota DPR Berdiri ikut bergoyang Dan bernyanyi Sampai bertepuk tangan Untuk puan Aduh Saya hampir gak kuat juga Ini bacanya ya Ngeri sekali Anggota Dewan kita Hari ini Wah ini kan Penghormatan saja Ya gak gitu caranya Anda sebagai orang-orang Yang intelek Eh Intelek gak ya Ya gak tau juga Kan Anggota Dewan dipilih Bukan karena inteleknya ya Karena dia berhasil Meraup suara saja Suaranya didapatkan Dengan cara apa Halal atau haram Itu juga kita gak tau Tapi indikatornya Ya banyak juga Yang haram-haram gitu Beli suara 50 ribu 100 ribu Ada yang sampai Sejuta Atau bahkan Melakukan kecurangan Di level TPS Naik sampai ke desa Kelurahan Dan seterusnya Itu kan ada Di depan kita Kemarin-kemarin Jadi Memang anggota Dewan Tidak bisa dikatakan Sebagai sekumpulan Orang intelek Tapi mereka Tapi mereka adalah Yang mewakili rakyat Nah kebayang Kalau yang mewakili rakyat Tapi dia tidak punya Pemahaman tentang Fungsi kenegaraan Ya begini jadinya Ruang rapat Ruang sidang paripurna Mana dibikin Ganyi-nyanyi Sementara itu Di kursi pimpinan Puan ikut berdiri Didampingi Tiga wakil ketua DPR Iani Rahmat Gobel Lodeu Zik F. Paulus Siapa ya Saya baru baca ini Baru kenal nih Dan Mohamin Iskandar Masa buruh Dari Partai Buruh Dan Serikat-Serikat Buruh Masih bertahan Di depan gedung DPR RI Senayana Melakukan aksi Ujuk rasa Menolak Naiknya harga BBM Dalam aksinya Masa menyindir Ketua DPR RI Puan Maharani Tentu Yang disindir Bukan nyanyian itu Karena Masa demo Yang ada di luar Tidak tahu Apa yang sedang Terjadi di gedung Berdasarkan Pantauan Suara.com Di lokasi awalnya Masa menyampaikan Orasi demi orasi Melalui mobil komando Yang dibawa Salah satu orator Terdengar menyinggung Juga sikap Puan Maharani Yang kekinian Seakan diam Menanggapi harga BBM naik Kalau dulu Kompak itu Ceritanya begitu ya Katanya ya Pada nangis-nangis Hari ini kita Nyari Puan Maharani Yang dulu nangis-nangis Ketika BBM Dinaikkan Kata salah satu orator Dari atas mobil komando Menurut orator tersebut Justru kekinian Puan malah Bermanis-manis Dan bukan protes Harga BBM naik Seperti apa yang dilakukannya Pada zaman Kepemimpinan Presiden Susilo Pompang Yudhoyono Atau SP Kalau gak salah sih Kemarin bilang Ibu Mega Apa ya Jangan cengeng Kuat dong Sabar dong Kita aja kuat Ya iyalah Yang terpapar Dampak luar biasa Dari kenaikan Pertalait Itu rakyat celata Kami-kami ini Bukan kalian-kalian Penguasa hebat-hebat Yang ada di Jakarta sana Sekarang apa yang dilakukan Bermanis-manis Dengan pemerintah Bersekongkol Untuk menyengsarakan Rakyat Indonesia Berani juga ya Kalimatnya Lebih lanjut Orator menyampaikan Dari adanya kebijakan Harga BBM naik Membuat sengsara rakyat Dan membuat sulit Menurutnya Buru akan terus Bersama dengan rakyat Amin Partai Buru Serikat Juga menggelar Aksi demonstrasi Tuntutan utamanya Penolakan terhadap Kenaikan BBM Di gedung DPR RI Senayan Berdasarkan Pantauan Suara.com Mereka mulai Berdatangan Mengawali dengan Long March Dari gedung TVRI Oke Ini kronologisnya Kembali pada Sosok Puan Maharani Yang tidak menunjukkan Empatinya Kepada rakyat Kalau dulu Nangis-nangis Katanya begitu Sekarang malah Bermanis-manis Nangis-manis Terdengarnya Sedikit berbeda Tapi maknanya Jauh berbeda Sehingga saya Menjadi teringat Ada sebuah Kejadian juga Statement dari Puan Maharani Maksudnya Di bulan April Tanggal 9 Masih tahun ini Judulnya Puan Curhat Sedih Prestasi saya Sebenarnya banyak Tapi tak ada media Yang mau memberitakannya Oh Iya gitu Coba kita simak Apa saja Prestasi Puan Maharani Sehingga layak Sehingga layak Kemudian Ditepukin Tangannya Ketika berulang tahun Di gedung DPR Yang terhormat itu Ketua DPR RI Puan Maharani Ini dari Wartaberita.com Tidak ingin terpengaruh Dengan sejumlah Hasil lembaga survei Terkait calon presiden Pada Pilpres 2024 Ya memang Kecil ya Konon katanya Sekarang naik tajam Entah karena faktor apa tuh Kalau faktor prestasi Kita tidak mendengar Tidak melihat Tapi statementnya Dia prestasinya banyak Kita buktikan Puan ingin fokus kerja Sebagai ketua DPR Dalam mengawal Kebijakan pemerintah Demi kepentingan masyarakat Wis Normatif sekali Ini semua juga Mengomongnya sama Begini Puan menyadari Selama ini Keberhasilan memimpin DPR Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya Atau Tupoksi Dalam mengawal Kebijakan pemerintah Kurang mendapat perhatian Dari publik Hal itu menjadi Salah satu faktor utama Hasil sejumlah Lembaga survei Oh Menyalahkan media Tuh Media-media Anda disalahkan Puan Kenapa Tidak meliput Kegiatan Puan Katanya Memang kegiatannya ada Nah kan itu Yang harus dipertanyakan Barangkali Dipertanyakan balik Oleh media ya Hal itu menjadi Salah satu faktor utama Hasil sejumlah Lembaga survei Pertama Memang dalam semua Kerja-kerja saya Mungkin kurang Narsis kali ya Atau banyak yang Tidak mau memberitakan Karena buat saya itu Pilihan Kerja itu kan Tidak perlu juga Selalu narsis Kalau Tidak juga Perlu selalu narsis Berarti kadang-kadang Narsis Seringnya narsis Saya kerja ya kerja Kata Puan Seperti dikutip Dalam sebuah wajara Sabtu 9 April lalu Bagi Puan Survei itu hanya Sebagai salah satu Bagian dari kriteria Untuk kemudian Menjadi data Menurutnya Yang terpenting Adalah tetap Menjalankan kerja-kerja Untuk kesejahteraan Masyarakat Apa kerjanya Ini yang kita Butuhkan itu Laporan Jadi yang butuh Laporan itu Bukan hanya Anggota Dewan Tapi juga Masyarakat Sebagai yang Diwakilinya Apa kerja-kerja Puan Maharani Sebagai ketua DPR Kalau lebih lanjutnya Apa prestasinya Jangan dulu Prestasi Kerjanya apa Kalau mimpin rapat Saya kira Bukan prestasi Bukan hal yang Harus dibanggakan Itu kan bagiannya Untuk memperbaiki diri Seperti kita survei Partai politik Kalau surveinya turun Kita naikkan Dengan cara apa Apa yang harus kita lakukan Agar surveinya naik Saya sendiri Tidak terpengaruh Dengan survei Nah ini kan lucu Dalam satu kalimat Yang sama Kontradiksi Dia bilang Ini bagian Untuk memperbaiki Kalau kata surveinya Kecil Nanti kita Besarkan Kalau surveinya turun Nanti kita naikkan Tapi dia Kalimat berikutnya Saya sendiri Tidak terpengaruh Dengan survei Kalau tidak terpengaruh Ngapain ngeliat survei Lalu bagaimana Dengan hasil Sejumlah lembaga survei Soal pasangan Capres dan Capres 2024 Puan mengatakan Dalam politik Semua kemungkinan Bisa terjadi Mungkin saja Karena dinamika di politik Itu kan Tidak mungkin Tidak terjadi Cair sekali Dan sekarang Bisa dibilang Kalau sekarang Elektabilitasnya Paling tinggi Belum tentu Nanti tinggi Dan kalau Tinggi Tidak ada tiket Nanti majunya Dari mana Cie Nyindir nih Sama Ganjar Sama Anis juga Nyindir Waktu masa Pak Jokowi Siapa sih yang menyangka Pak Jokowi akan maju Menjadi calon presiden Orang baru gubernur Tetapi nyatanya Jadi presiden Lanjut Cucu Soekarno itu Dalam kesempatan itu Puan Maharani Menyampaikan Bagaimana potensi Perempuan dalam Memimpin di level Nasional Menurutnya Seluruh anak bangsa Memiliki peluang yang sama Untuk menjadi pemimpin Di level Nasional Dia menyebut Sekarang sudah banyak Menteri di kabinet Perempuan Pernah ada Menko perempuan Dia sendiri Sudah pernah ada Ketua DPR perempuan Dia ngomongin Dia sendiri juga Sudah pernah ada Presiden perempuan Dia ngomongin Ibunya dia Seharusnya sekarang Kita sudah tidak Mempermasalahkan gender Lagi-lagi Kontradiksi Kalau tidak Mempermasalahkan gender Kenapa yang disebut Perempuan 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 Ya sudah Nggak usah dibahas Jadi beri peluang Dan kesempatan Kepada perempuan Untuk bisa menempati Posisi-posisi Pemimpin nasional Yang saya rasa Tidak ada masalah Kalau gender Tidak ada masalah Ya nggak usah Ngemis-kemis gitu dong Minta harus perempuan Lucu ya Ya kontradiksi Dan dari Berita dari Wartaberita.com ini Tidak ada prestasi Puan Maharani Seperti di judulnya Nggak ada Ini judulnya Prestasi saya Sebenarnya banyak Tapi tak ada media Yang mau memberitakan Ini saya mau memberitakan Ini Tapi kan Nggak disebutin juga Prestasinya apa Waduh Gimana ini Ya sudah lah Teruskan saja Nyanyi-nyanyi Jamrutnya Di gedung Rapat Paripura Dewan yang terhormat Dan sangat mulia itu Alhamdulillahirrohabilalamin Saat ini Banyak sekali Sahabat-sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang menjadi patron Dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via WhatsApp Via grup Via media sosial lainnya Bahkan tidak sedikit Yang kemudian Mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini Sangat membantu Keberlangsungan Channel ini Karena Kebutuhan pun Kemudian bertambah Tidak bisa lagi Ini dikerjakan oleh Satu dua orang Kita harus merekrut Lebih banyak orang Dan itu jelas Membutuhkan dana Yang tidak kecil Oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu Istiqomah Untuk mampu Terus menyuarakan Dan menggemakan Suara hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin Membersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silahkan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton!